Sukmawati Soekarno Putri datangi Markas Kepolisian Daerah Jawa Barat. Kedatangan Sukmawati kali ini untuk pertanyakan perkembangan proses hukum kasus dugaan penodaan lambang negara dan pencemaran nama baik proklamator dengan tersangka Rizik Syihab. Putri Presiden Soekarno, Sukmawati Soekarno Putri, Senin sore mendatangi Markas Kepolisian Daerah Jawa Barat. Kedatangan Sukmawati untuk membahas dan mempertanyakan perkembangan kasus hukum dengan tersangka Rizik Syihab atas dugaan penodaan lambang negara dan pencemaran nama baik proklamator. Menurut Sukmawati, dari hasil pertemuan tertutup dengan Kapolda Jabar, saat ini berkas kasus dugaan penodaan lambang negara sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat pada 2 Mei lalu. Selain memastikan berkas sudah sampai di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Sukmawati berharap perkembangan proses hukum dengan tersangka Rizik Syihab segera diproses lebih cepat. Memang selama ini berkas ini sudah sampai ke Kejati atau bagaimana ya? Sudah, sudah. Tapi masih ada harus yang lebih dilengkapi lagi. Dilengkapi. Besar kemungkinan kapan itu akan ada sidang ataupun ada pemanggilan dasar? Pasti dari rakyat Indonesia sangat apa menunggu ya cepatnya proses seder langsungnya. Tapi ya memang ini kan semua tahapan proses harus lebih cermat. Rencananya hari ini Sukmawati akan mendatangi Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Selain akan menanyakan perkembangan berkas yang dilimpahkan Polda Jabar, Sukmawati juga berencana melakukan aksi di depan Kejati Jabar, mendesak Kejati Jabar agar secepatnya memproses berkas laporan dugaan penodaan lambang negara dengan tersangka Rizik Syihab. Sebelumnya, Sukmawati melaporkan Rizik Syihab ke Mabes Polri terkait dugaan penodaan lambang negara dan pencemaran nama baik proklamator saat melakukan ceramahnya di lapangan gasibu Bandung pada tahun 2011 lalu. Anggi Putra melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!